Oke everybody selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawon Kotaro dan masuk lagi di konten segmen konten konsultasi youtuber ini di samping saya sebelah saya ada di Hongkong ada Mbak Yuni sebelum kita review channelnya nanti kita bakal review channelnya ada pertanyaan dulu gak? pertanyaan tentang channel Arum ini seperti apa? kendalanya seperti apa? sehingga kita bisa evaluasi apa nih yang mau ditanyakan? ya saya ingin viewnya itu naik yang pasti itu dan semuanya juga pengennya seperti Bang Wawan jadi pengennya viewnya naik ya? emang viewnya gak naik-naik atau gimana nih ceritanya? ya naiknya itu jika mendapatkan rekomendasi Bang jadi kalau dapat rekomendasi itu dalam 2 hari aja sudah menempuh 2100-2300 seperti itu tapi kalau gak dapat rekomendasi ya cuma dari halaman gitu ya kulihat penelusuran itu nomor 2 tapi kalau halaman itu cuma 125 kayak gitu 100 kayak gitu 1 hari oh gitu ya oke kita coba review dulu ya oke ini channelnya Mbak Yuni Arum ya ini 132 viewers 181 viewers 145 viewers ada 4000 subscriber jadi yang nonton cuma 132 sisanya pada kemana? itu pertanyaan saya ada beberapa kemungkinan Anda dapat subscriber ini dari mana ya kan? ataukah karena orang nonton terus suka terus mereka subscribe? atau mungkin dari cara yang lain saya juga gak tau? tapi yang jelas yang jelas saya tidak beli loh Bang asli itu dari jadi asli ya jadi orang subscribe ini ya tapi yang jelas saya juga gak tau dapatnya dari mana caranya seperti apa atau ada besar kemungkinan 4000 orang ini hanya subscribe tapi tidak nonton jadi penonton itu ada yang cuma nonton tapi tidak subscribe ada yang subscribe tapi tidak nonton jadi keadaan dari channel ini video-video yang terbaru yang nonton cuma 23, 146 ada yang terekomendasi itu ini ya Soto ini ya Soto sama Tauke itu juga Tauke itu 2300 itu nah itu oke saya bedah satu-satu ya udah kelihatan nih dari sini udah kelihatan dari judulnya udah kelihatan jadi 4500 ini kebanyakan orang subscribe tapi mungkin hanya butuh ketika butuh dia gak sengaja subscribe tapi dia gak nonton lagi di video selanjutnya dan kenapa ini yang nonton sedikit? karena mungkin tema yang dibawakan orang satu tidak butuh lagi tidak butuh dua mereka sudah bisa kalau cuma bikin tumis Tauke itu gak usah nonton tutorial mereka sudah bisa kebanyakan nah ini kenapa direkomendasi jika punya tok nah karena video ini adalah sebuah solusi ini saya bedah ya sebuah solusi dari judulnya udah kelihatan ini dari judulnya sudah kelihatan jadi youtube itu untuk sekarang tipsnya adalah fokus di thumbnail dan judul kita ngomongin judul 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 ini tipsnya yang pertama adalah judul harus mengandung kata kunci apakah disini sudah ada kata kunci? ada jawabannya adalah Tauke ini kata kunci telur juga kata kunci ditumis ini juga kata kunci telur jangan ditumis biasa telur ditumis ini juga kata kunci ya ini kata kuncinya kata kunci utamanya adalah Tauke dan telur ketika orang lagi butuh masak telur dan Tauke ini pasti bakal muncul video anda ngerti maksudnya bayu ini ya polanya seperti itu dan kenapa ini banyak yang nonton? ini prediksi saya besar kemungkinan ya ini tagnya tumis Tauke tumis Tauke oke yang komen yang komen mana ya? ada yang komen berapa? judul itu yang pertama harus mengandung kata kunci yang kedua harus menarik kata-kata anda ini sangat menarik dan sangat relevan dengan penonton anda dan penonton masak-masak adalah ibu-ibu ibu-ibu yang sudah punya suami dan pasar terbesarnya adalah ibu-ibu muda karena kalau ibu-ibu senior tidak mungkin nonton tutorial karena mereka sudah berpengalaman kalau cuma bikin Tauke sama telur gak usah nonton tutorial mereka bisa oke kebanyakan ibu-ibu muda yang baru menikah keluarga baru masih anget-angetnya dan pengen membahagiakan suami kalau sudah senior sepertinya tidak peduli yang penting ada masakan ya kan nah kata-kata ini menarik sekali untuk penonton anda bikin suami ketagihan ini kan cita-cita semua wanita khususnya wanita yang baru menikah betul gak kira-kira? betul juga berarti yang lain tadi diganti aja semua bikin suami ketagihan gitu ya Pak? gak harus suami ada kata-kata lain yang mungkin menarik gitu bisa dicok kalau bikin kesemuanya bikin ketagihan suami tidak semuanya kenapa relevan kenapa cocok? karena memang Tauke atau kata orang Jawa itu kecambah ya kan itu dipercaya untuk meningkatkan stamina laki-laki cocok gak kira-kira? kesuburan 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 Tauke bikin suami ketagihan rilit akhirnya orang tertarik Mbak Yuni akhirnya banyak yang nonton oke dari sini paham ya Mbak Yuni ya? paham maksudnya paham ya nah kita bedah lagi kenapa yang lain yang nonton dikit nah karena disini judulnya standar resep bakwan kan tahu tahan lama dan renyah gak ada uniknya kan beda dengan bikin suami ketagihan oke masakan sederhana setiap hari setim ayam ya biasa biasa aja terus mana yang Soto tadi ya loh kan bikin ketagihan ya itu berarti jadi ini kedepannya kedepannya bikin ketagihan aja terus ya Bang coba aja dulu siapa tahu karena diidentifikasi kata-kata bikin ketagihan ini bisa menarik 2000 viewers diulang 2 kali hasilnya sama bikin ketagihan suami bikin suami ketagihan ya ini kayaknya bikin ketagihan kata kunci Anda yang harus dikunci ya coba lagi kalau gitu coba lagi ya apapun resepnya yang penting bikin ketagihan jadi tapi diinovasi Mbak jangan cuma bikin ketagihan suami aja bisa jadi bikin ketagihan anak bikin ketagihan mertua bakal bakal bisa menaklukkan mertua misalnya kayak gitu permasalahan wanita kan biasanya tidak akur dengan mertua perempuan kan biasanya kan seperti itu nah siapa tahu dengan kata-kata ini bisa bisa ada ikatan emosional ada di kondisi yang pas penonton Anda jadi gini Mbak cara cara membuat judul cara membuat konten itu Anda harus mempelajari siapa penonton Anda nah pernah masak-masak ini penontonnya kan pasti ibu-ibu kan ada bapak-bapak tapi sedikit dulu dulu awal-awal itu 100% penonton itu laki-laki tapi sekarang akhir-akhir ini sudah perempuan loh kenapa emang kenapa kok bisa laki-laki penontonnya nggak tahu dan itu aku juga heran aku itu masa kok penonton 100% laki-laki kayaknya kayaknya kalau Anda mengikuti algoritma nggak mungkin penontonnya laki-laki pasti ada yang salah makanya itu sekarang saya perempuan bang perempuan semua iya berarti algoritma nih yang bekerja karena algoritma itu pasti akan merekomendasikan ke penonton yang relevan ya kalau mengikuti alur algoritma kalau masak-masak jelas algoritma akan merekomendasikan ke perempuan nggak mungkin ke laki-laki kalau misalnya tutorial motor nggak mungkin akan direkomendasikan ke perempuan kalau tutorial motor terus yang nonton kebanyakan perempuan ini pasti ada yang salah caranya ini kalau misalnya masak-masak tapi ternyata kebanyakan yang nonton laki-laki pasti ada yang salah tapi yaudahlah mungkin yang sudah lalu biarlah berlalu nah